Ustaz Dalam Quran disebutkan bahwa ada yang tidak dimatikan Allah ketika hari kiamat Siapa mereka? Quran surat 39 ayat 68 Oh saya juga baru tahu ada yang tidak dimatikan pada hari kiamat Kalau saya tidak salah semua mati tuh Kulluman alaiha Fan Wa yabuqo wajhu rabbika Lul jalali wal ikram Semua mati Dan yang kekal itu hanya wajah Tuhanmu Zul jalali wal ikram 39 Ayat 68 Eh Emu baru juga buat saya ini Terima kasih Wa nufiqo fissuri fassaiqa manfissamawati wa manfil ardi illa ma' sya'allah Suma nufiqo fihi ukhrafa idahu muqiyamu yamhun Dan ditiupkanlah sangka kalah Maka berguncanglah apa yang di langit dan di bumi Kecuali orang yang dikehendaki Allah Jadi menurut penafsirannya orang yang dikehendaki Allah itu tidak meninggal dunia pada saat itu Kalau menurut saya tidak berguncang itu mungkin Yang dilamang sya'allah itu Kemudian ditiupkan berikutnya Dan tiba-tiba mereka berdiri dalam keadaan menunggu Nanti saya akan baca dalam tafsirnya Saya sendiri tidak begitu faham Dan saya tidak malu tidak mengerti itu Sudah nasib sih kalau minta orang tanya Dan bukan Imam Ali Pastilah akan dipermalukan dengan pertanyaan itu Dan saya tidak bisa jawab Saya harus baca dulu nanti kita bertafsirnya Siapa itu? Apa yang dimaksud? Semua berbuncang apa yang di langit dan di bumi Kecuali Atau semua rebah yang di langit dan di bumi Kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah Apakah itu artinya ada orang yang tidak mati? Sementara ada ayat Al-Quran yang lain yang mengatakan Semua makhluk yang ada di atasnya itu Binasa Yang kekal itu adalah wajah Tuhanmu Pemilik keagungan dan kemuliaan Terima kasih telah menonton!